Halo, selamat datang di channel Prahama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. Kode keras Rizky Bilar soal pernikahan tak digubris, Lesti Kejora. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih saja menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, semakin hari dua sejuli itu semakin belak-belakan mengumbar kemesraan. Bahkan baru-baru ini Rizky Bilar tertangkap kamera memberikan kode pernikahan di hadapan Lesti Kejora. Meski hingga kini mengaku masih teman biasa, keduanya berkali-kali ke Pergo tengah bermesraan. Termasuk saat menjadi bintang tamu dalam channel Youtube Basuki Surojo yang tayang pada Senin 5 Oktober lalu. Rizky Bilar beberapa kali tertangkap kamera menyinggung soal pernikahan di hadapan Lesti. Bahkan ia tak menutupi rasa gemasnya hingga menggigit kepala piduan berusia 21 tahun itu. Mulanya, Lesti menceritakan pengalamannya dikerjai di suatu acara. Lesti mengatakan, dulu mobilnya pernah sengaja dicoret-coret orang tak dikenal. Sama inbok kalau enggak salah diprank. Jadi mobil dedek masih Suzuki Swift dipilok semua, cap Lesti. Tampak, Rizky Bilar memerhatikan betul saat Lesti semangat bercerita. Lesti kemudian melanjutkan cerita pengalamannya diprank. Kala itu, ternyata tak cuma Lesti yang kena prank. Presenter Gilang Dirga pun turut merasakannya. Ceritanya, ibu-ibu yang ngefans sama dedek, saking ngefansnya katanya tutur Lesti. Dan, Ak Gilang enggak dikasih tahu kalau diprank. Ak Gilang sampai mau pukul om dedek tuh. Carnya. Lesti terlihat masih bersemangat bercerita. Sedangkan, Rizky Bilar masih tetap serius mendengarkan cerita dari pedangdut asal Cianjur itu. Jadi dedek lagi nyanyi, si om T ke panggung. Terus, itu mobil lihat yang pikiran dedek tuh takut bapak diapa-apain. Bicara Lesti. Ak Gilang itu hoaxnya. Ak Gilang enggak di briefing kalau dedek diprank. Ak Gilang marah-marah ke om dedek. Enggak tahu kalau dia itu om dedek. Lanjutnya. Sambil terbahak, Lesti mengaku pengalaman itu cukup membuat jantungnya berdebat. Namun, ucapan tak disangka keluar dari mulut Rizky Bilar. Lagi-lagi, ia menyinggung soal pernikahan di hadapan Lesti. Ini lagi live lho, lagi syuting. Enggak tahu Ak Gilang masih ingat apa enggak. Dulu dedek masih pendek rambutnya, masih 16 tahun, kata Lesti. Masih bocah ya? Belum siap nikah ya? Sahut Rizky Bilar. Meski sempat tersenyum, Lesti memilih tak menanggapi candaan pria 25 tahun itu. Ia justru asing ngobrol dengan pria lain di balik kamera. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih telah menonton!